Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F-Family Channel apa kabar sobat-sobat semuanya mudah-mudahan sehat dan sukses selalu DJI Drone 4K Ultra HD hari ini akan melihat girder di perbatasan tol sercin 2 dan tol cijago 3 jor 2 selain itu kita akan melihat bagaimana land clearing yang sudah dilakukan di area perbatasan antara tol cijago seksi 3 dengan jalan tol serpong cineri seksi 2 ini seperti apa? maka langsung saja kita saksikan video hari ini ya seperti yang terlihat kondisinya saat ini banyak sekali puing yang memang ini adalah area yang sedang di land clearing karena sudah selesai untuk beberapa titik proses pembebasan lahan dan beberapa titik lainnya masih dalam proses menunggu untuk perpindahan ya jadi ada waktu mungkin beberapa rumah yang minta waktu untuk pindah namun saat ini juga kita melihat ada girder atau segmental girder sebenarnya disebut dengan segmental girder yang artinya juga sebentar lagi segmental girder ini akan segera dirangkaikan di titik ini untuk apa kira-kira girder yang sudah tiba di perbatasan antara tol cijago 3 dengan tol sercin 2 ini atau serpong cineri seksi 2 ini apakah kehadiran girder di perbatasan ini menandakan bahwa sudah ada tanda-tanda penyelesaian di sisi seberang jembatan sungai pesangrahan atau ini adalah persiapan saja untuk mulai merakit girder terlebih dahulu atau seperti apa maka pastikan terus disimak di FML Channel nanti kita akan lihat bagaimana step by stepnya tahapan-tahapannya atau progres terkininya dari pembangunan tol cijago seksi 3 saat ini kita melihat bagaimana tol serpong cineri seksi 2 yang sampai saat ini masih dilakukan perawatan walaupun belum bisa digunakan dari gerbang tol pamulang karena masih harus menunggu gerbang tol limo selesai terlebih dahulu dan sekarang kita akan melihat bagaimana situasi lane clearing dan kira-kira ada pekerjaan apa sih dari tol cijago 3 terhadap area yang sudah di lane clearing kita lihat dulu ke sisi kiri video dimana beberapa rumah lagi tinggal menunggu untuk proses untuk pembongkaran dan juga di lane clearing tentunya dan kita melihat ternyata sudah pada proses pemagaran ada juga yang disini pemagaran sementara ada juga yang sudah dipagar permanen oleh petugas tol cijago seksi 3 atau dari kontraktor PP Presisi LMA KSO dan kita lihat disini tinggal beberapa rumah lagi ya ternyata ya yang belum dipongkar nah ini kita lihat ternyata sampai di titik dekat pohon pohon ke 1 2 ya untuk pagar pagar permanen yang dibuat oleh petugas dari pembangunan tol cijago 3 sudah sampai di titik pohon yang kedua dari ujung ini kita lihat ya jadi dia pohon ini tidak ditebang jadi tetap ada pohon-pohonnya dan ini kita lihat ditambahkan pagar pembatas atau pagar proyek yang permanen yang sudah dipasangkan oleh petugas tol cijago 3 ya seperti inilah kurang lebihnya pemandangan dari situasi lane clearing nah ini ya situasi lane clearing dimana tinggal menyisakan beberapa rumah lagi ya untuk pembongkarannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kalau tidak salah ya kalau saya salah mohon maaf ya sekitar ada 9 rumah sepertinya jadi ini semua sudah dibayar jadi semua sudah di oh tampaknya berarti tinggal sudah dibongkar semua nih kalau kita melihat ya sudah dibongkar semua jadi tinggal proses lane clearing ya kalau dibongkarnya sudah dibongkar semua kita lihat tuh ya tuh ya kita sudah lihat ya sudah di bagian atas bagian atapnya semua sudah dibongkar berarti sudah tidak ada lagi yang menunggu untuk proses pemindahan sepertinya ya kita lanjut oke kita lanjutkan ke sisi nanti gearder ini ya kita lihat gearder yang sudah datang lagi atau segmental gearder ini adalah segmental gearder nah ini disini juga masih banyak lagi segmental gearder yang belum dirakit ya nah untuk apa sih gearder itu? gearder itu adalah nantinya untuk menyambung yang akan menyambungkan ini antara abutmen dengan pilar dan juga dengan sisi nanti di depan sana ya ada pilar dan abutmen lagi di seberang sana makanya tadi saya katakan apakah kira-kira kedatangan gearder ini ada kaitannya dengan tanda-tanda penyelesaian di sisi seberang sana maka nantikan video-video berikutnya di FML Channel dan tentunya jika Anda suka dengan video-video FML Channel jangan lupa untuk menekan tombol like dan jangan lupa subscribe karena dengan subscribe itu mendukung FML Channel untuk terus memberikan video-video gratis dan informatif untuk kita semua untuk penikmat video dari FML Channel dan juga share video ini jika memang informasi ini layak untuk dibagikan atau disampaikan kepada masyarakat sekitar Jabodetabek tentunya yang akan menanti atau menggunakan tol Cijago ini kita lihat lagi ini adalah bagian dari abutmen abutmen yang telah selesai proses perkerasannya sedangkan di sisi pilar saat ini sedang proses pemasangan backheating ada proses pemasangan backheating di dua sisi kanan kalau dilihat dari video saat ini dua pilar di sisi kanan telah dipasangkan backheating sedangkan di dua kiri masih belum ya masih dalam proses kita juga lihat ada excavator berwarna kuning ada crane crane berwarna merah ya dan juga ada banyak alat berat yang terus melakukan proses pemadatan tanah atau perlakuan terhadap tanah di area ini dan disini ada juga untuk seed pile untuk dinding penahan tanah saya akan tunjukkan coba dengan panah ya jadi mungkin ada yang belum tersambung atau belum memahami karena kemarin juga ada beberapa orang yang minta saat menjelaskan mana si abutmen mana si pilar mana si seed pile ya saya tunjukkan dengan panah jadi inilah seed pile lalu ini yang dinamakan pilar dan ini yang dinamakan abutmen semoga bisa memberikan informasi yang lebih bagi yang mungkin baru bergabung jadi seed pile itu adalah fungsinya untuk menahan tanah nantinya diseberangnya nah disini nih ya kalau kita lihat saya sengaja untuk tidak terbangkan tinggi dulu supaya bisa terlihat dengan jelas bahwa kalau dilurusin ya jadi kita meluruskan dari sisi jembatan makanya kita akan menabrak bagian sisi tebing ini bagian yang tanah ini ya karena memang tinggi dia ya untuk itulah disebut dengan area galian terdalam jadi disini nanti akan digali dia sama seperti di setelahnya tuh dilihat ya jadi area yang setelahnya itu telah digali jadi nanti jalan tolnya makanya disebut dengan 8th grade atau datar jadi dia tidak ada yang elevated tidak ada yang menanjak tidak ada yang menurun gitu ya tapi dia datar terus dengan tanahnya sehingga nanti kita melihat bahwa area yang kita lihat saat ini sedang dilakukan proses penggalian oleh ekskavator ini yang saya sebut-sebut sebagai galian terdalam dari seluruh proyek tol Cijago 3 karena disini kan metodenya yang digunakan adalah cut and fill menggali disini untuk menimbun di area-area lain yang membutuhkan timbunan tanah kita doakan aja semoga penyelesaian-penyelesaian dari pembebasan lahan itu bisa segera selesai seperti yang kita lihat saat ini ini adalah area yang saat ini terus dikerjakan ya seperti inilah situasinya atau gambarannya bagaimana sambungnya atau sambungan atau perbatasan antara tol serpong cini reseksi 2 dengan tol Cijago 3 baik itu aja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan jika ada pertanyaan saran masukkan silahkan jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar kita akan bertemu lagi di video drone nanti siang dari full ujung sampai ke ujung titik ini dari ujung kukusan sampai dengan titik disini jadi kalau ini adalah pembahasan rinci terkait dengan pekerjaan yang ada di perbatasan antara Cijago 3 dengan tol serpong cini resek nanti siang kita akan melihat video full untuk mengetahui secara gambaran umum ya tentang apa yang sudah dikerjakan pada bulan Juni atau awal Juli ini di progress tol Cine Re Jagorawi seksi 3 video full drone ya jadi silahkan nanti siang ditunggu saja video fullnya demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kekurangannya atau mungkin ada yang menyakiti atau menyinggung perasaan dari sobat keluarga semuanya kita akan bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya tol Desari terbaru berikutnya tol Cimanggis Cibitung terbaru berikutnya tol Cibitung Cilincing terbaru berikutnya dan juga tol Serpong Balaraja terbaru berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!